Nah ini satu keluarga nih Saya lamin pribadi ya, masalah ekonomi satu Soalnya sekarang kan banyak yang di PHK Banyak yang gak kerja lah Jadi penghasilan Seperti saya kan suami saya supir Jadi yang gak tentu setiap hari penghasilnya berapa Kita sendiri kan banyak yang kantor tutup Fabrik gak buka gitu Jadi nampak gelap banget lah buat saya sendiri deh Karena bapaknya kan supir doang Saya sendiri ibu rumah tangga, punya anak keempat Susah penumpang terus kan memang dari aplikatornya juga sekarang bonus-bonus sudah gak ada Penumpangnya udah susah Ya jadi Ya gimana ya Cari kesibukan lain juga susah ya kan Biar-biar per hari ya kadang ya susah pak Kadang makan juga masih kadang ada mutang Sekarang pencarian susah pak barang corona Saya saudara anak ayah udah apa ayah ketemu Apa orang nyuruh Saya kerjain yang penting dapet duit Kita perak dua perak aja ketemu makan Kerja anak penting di lockdown Itu penting di perain Kurang lebihnya ya kesusahan juga lah buat kesusahan juga sepi Karena kita mengontrak semua lingkungan juga merasakan itu Makanya saya mencari kontrakan yang lebih murah Oh Iya Sering Bapaknya selama COVID ini kan Sering bawa Sampai pulang jam 11 malam Kadang 20 ribu, 30 ribu Kadang gak cukup buat makan Tapi apa buat Kita tetap aja bersyukur Ya mudah-mudahan lah ini cepat lah corona itu berlalu kan Biar bisa kita aktif kita sekembalilah Saya berdoa aja ke Tuhan Mungkin Tuhan biarkan kita gak makan Kondisi semakin sulit Situasi tak kunjung membaik Namun Janganlah hilang harapan Karena Pengharapan membawa kita semangat Untuk menjalani hari yang lebih baik Total bantuan peduli sesama Yang telah disalurkan hingga di minggu ke-108 ini Sebanyak 4.472 Bantuan APD Yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 56.444 Bantuan makanan nasi siap saji 60.103 Bantuan paket sembako Dan 4.435 Bantuan dana tunai Bagi bapak ibu saudara Yang ingin ikut serta membantu Dan memberikan donasi peduli sesama Dapat mengirimkan melalui rekening BCA BNI BRI Mandiri Dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan Dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli sesama Dan mohon kirimkan bukti transfer Ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745 Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda Yang membantu mereka yang membutuhkan Melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan Helping people live a better life